Kalau sudah beliau mengucapkan kalimat ta'ibah, la ila Allah, yang lain diem. Jangan diperdengarkan yang lainnya, karena sudah pungkasannya agar la ila Allah. Jangan sampai kita ngomong telur, nari ngomong telur ya. Atau minggir, dia ngomong minggir. Jangan keluar suara apapun. Bahkan mengulang-ulang kalimat ta'ibah pun juga tidak. Karena apa sudah pungkasannya la ila Allah. Diem, karena barangkali setelah itu dicabutnya banyak. Bapak yang kuda langkah pertama, dalam mengurus jenazah. Jenazahnya belum jadi jenazah ini. Ada kita melihat orang yang ada tanda-tanda, sekaratul maut, mendekati kematian. Membimbing untuk mengucap kalimat ta'ibah, ini pembahasannya. Jadi membimbing kalimat ta'ibah, kami baca saja. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, Di saat berhadapan dengan orang yang sedang menghadapi sekaratul maut. Salah satunya, yaitu membimbingnya untuk menyebut nama Allah. Subhanahu wa ta'ala. Hal itu disebut dengan mentalqin. Seseorang sebelum meninggal. Sebelum meninggal, dunia ditakirkan. Agar bisa mengucapkan kalimat ta'ibah, yaitu La ilaha illallah. Awas jangan sibuk yang lainnya. Na'udzubillah, ada seorang anak sibuk Tanya toko itu milik siapa. Orang mau meninggal dunia, toko milik siapa. Innalillah. Ini anak kurang ajar itu. Kalimat ta'ibah. Kalimat ta'ibah diperdengarkan ke telinga orang yang sedang sekaratul maut. Dengan penuh kelembutan. Bukan dengan cara paksa baca. Bukan baca. Atau membentuk. La ilallah, kakit dia. Juga enggak. Akan tapi bisikkan di telinganya dengan kelembutan. Disini kami sebutkan, jika orang yang sakatul maut yang sudah mendekati kematian tersebut, menyambut kalimat ta'ibah tersebut, mampu menyebut, menyambut kalimat ta'ibah tersebut, Maka hendaknya, kita berusaha untuk diam. Kalau sudah beliau mengucapkan kalimat ta'ibah, la ilallah, yang lain diam. Jangan diperdengarkan yang lainnya. Karena sudah pungkasannya agar la ilallah. Jangan sampai kita ngomong telur. Nari ngomong telur ya. Atau minggir, dia ngomong minggir. Tinggal, jangan keluar suara apapun. Bahkan mengulang-ulang kalimat ta'ibah pun juga tidak. Karena apa? Sudah pungkasannya, la ilallah. Sudah diam. Karena barangkali setelah itu dicabutnya banyak. Dan tidak memperdengarkan pada orang tersebut kalimat apapun. Walaupun mengularkan kalimat zikir yang serupa. Jangan berbicara. Kalau itu yang jaga tadi ingin berbicara yang lain, maka hendaknya menjauh. Agar kalimat yang terakhir yang diucapkan atau didengar oleh orang yang sedang mengalami syaqarah tulmat adalah kalimat ta'ibah. Agar, maka akhiru kalamih la ilallah kan begitu. Janji dari Nabi, dan Nabi dengan wahyu, yang pungkasan hidupnya mengucapkan la ilah ilallah. Masuk surga. Ini awal. Jadi seperti itu. Jangan baca-baca. Enggak baca apa. Nanti harus baca. Dia niru baca. Kita mending memperdengarkan la ilah ilallah. Jadi bisikkan la ilah ilallah. Tapi kalau orang jauh dari sakratul maut, kita bisa memperdengarkan macam-macam Al-Quran dan sebagainya. Tapi kalau sudah ada tanda sakratul maut, nafasnya tersengal-sengal, pandangannya sudah mulai ngambang begitu, maka hendaknya kita bimbing dengan kalimat ta'ibah, la ilah ilallah. Dan jika sudah mengucapkan, diam. Kita maksa mengucapkan, baca. Oh dia marah tambah nanti. Suruh baca, niru baca. Jadi kita mengucapkan la ilallah. Seperti itu. Di sini tidak dituliskan. Tidak kami sebutkan, akan tetapi kami tambahkan. Termasuk bakti yang amat penting bagi seorang anak di saat menemukan orang tuanya di saat-saat semacam ini. Sebelumnya juga, di saat beliau dalam keadaan sakit. Anak bakti di saat melihat ibundanya sakit, berbaring, diranjang. maka apalagi di saat beliau sudah tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali hanya bisa mendengar dan melihat sepintas-sepintas. Maka ini saat luar biasa, seorang anak meningkatkan kualitas baktinya. Semoga nanti bisa dituliskan di sini, tambahan ini, nasihat ini. Mungkin ada tim bisa menyisipkan. Ada seorang anak sangking baiknya kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya sakit, kan dibiayai di rumah sakit sampai puluhan ratusan juta. Itu baik. Bagus. Akan tetapi karena mungkin dia tidak terlalu dekat dengan ulama atau jarang ngaji, sehingga bagusnya ini pun menjadi tidak sempurna. Apa yang dibutuhkan oleh orang tua yang seperti itu? Bukan sekedar obat. Bahkan mungkin obat sudah tidak bisa nerima lagi. Tapi yang dibutuhkan adalah orang lembut, penuh kasih, yang bisa membimbing, yang melakukan kewajiban sholat. Karena sholat selagi akal masih ada, tetap wajib melakukan sholat. Jangan diseksa. Sudah sempoyongan suruh berdiri. Ini murid, ini anak kurang ajar. Jadi sesuai dengan ilmunya, sholat itu mudah. Tidak ada orang yang tidak bisa sholat. Kalau ada orang yang tidak bisa sholat, itu yang salah gurunya. Semuanya dipermudah. Selagi tidak mampu, sudah. Tidak bisa berdiri, duduk, duduk, baring. Kalau ternyata dengan sentuhan air tidak bisa, yang penting sholat dibimbing. Kalaupun ternyata dia mengucapkan tidak bisa, akal ya masih bisa dibimbing. Nah kalau anak sendiri membimbing, barangkali dia kurang bisa sabar, tidak tahu. Mungkin. Atau mungkin karena kesibukannya, lebih perlu dia untuk mencari uangnya, untuk membiayai rumah sakit. Di rumah sakit, sehari mungkin 2 juta, jika juga. 1 juta 500. Akan tetapi, kenapa memberi uang barokah, uang gaji kepada seorang anak muda, yang lembut untuk membimbingnya. Sholat 1 bulan 1 juta saja, kok tidak mau sih? Apalagi sholatnya cuma 3 kali, bagi orang sakit bisa dijamak. Orang sakit bisa menjamak. Jadi duhur sama asar, biar sekalian. Berarti kita mengundang orang itu hanya 3 kali. Ini yang perlu diperhatikan. Kadang-kadang kita lupa. Tapi yang lembut, jangan diseksa mereka, jangan sampai hidupnya jadi susah, lalu marah kepada Allah nanti. Lembut, maka hati-hati. Yang tidak punya ilmu, jangan main-main di sini. Disuruh dipaksa dengan ilmunya yang dangkal itu, sehingga seorang tua untuk melakukan sholat, berasa kerepotan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah, beliau saatnya, beliau sangat perlu untuk semakin dekat kepada Allah. Jangan jadi anak durhaka, hanya gara-gara capek nunggu orang tuanya, langsung televisinya diputar film, senetron yang gak pantas, sehingga ibunya ikut melirik dan nonton, pas waktu itu adalah dicabut nyawanya anti malaikat. Anak durhaka ini. Kenapa sih sabar saja kok gak bisa, perdengarkan kalimat lembut, kalimat indah, mikir, bukan senetron, televisi, berita macam-macam, hanya karena capek. Indahillah, kita dulu lebih bikin capek ibunda kita. Kenapa kita nunggu begitu saja kok gampang capek, lalu kita tontonkan kepada ibunda kita, adalah film-film atau yang gak pentas. Ingat, ini kadang kita tidak sadar, di rumah sakit, khususnya rumah sakitnya orang kaya. Kalau rumah sakitnya orang melarat, kan gak ada televisinya. Ini orang kaya hati-hati. Rumah sakit orang kaya, kamarnya sendiri, privasi ada, layarnya segala macam, Masya Allah. Sambil nonton film, satun oleh ibunya sudah gak ada. Ibunya sambil senyum nonton, bintang idolanya. Nah ini kan kacau, bahaya banget ini. Na'udhu Billah. Tapi kalau lagi baca sholat, ibunda kita nangis, ayah anda nangis, baca sholawat. Tanpa kita sadar, tiba-tiba dicabut nyawanya, khususnya khawatimah. Ini harus perhatikan. Ini tidak ada di sini, barangkali ke depan harus ditulis. Tolong para tim, dimasukkan, karena itu juga nasihat. Buku ini bukan sekedar buku fiqih, harus kita masukkan di andal buku nasihat. Harapannya semuanya megang buku ini, agar bisa diajarkan.